Saya tahu, dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga tahu. Informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada. Dari intelijen di Polri ada. Dari intelijen saya punya. Kalau mau dilanjutkan, saya tahu betul kononologinya dari jam ke jam. Itu PDI. Harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar seprindik. Si Mulyono lagi. Sedang banget sama Mulyono. Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat. Momentum pilkada DKI Jakarta tidak ubahnya seperti pertunjukan drama yang menyuguhkan tayangan-tayangan yang potwist atau tidak terduga-duga. Mengapa tidak? Nama Anies Baswedan yang sedari awal di gadang-gadang akan menjadi penguasa tunggal karena memang hasil surveinya tinggi sekali di DKI Jakarta ternyata gagal mencalonkan diri untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ini tentu menjadi kejutan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang mencintai dan mengharapkan Anies Baswedan bisa maju memimpin DKI Jakarta lagi. Drama Pilgub DKI Jakarta mau tidak mau harus kita persepsikan bahwa konstelasi ini telah menyebabkan banyak sekali huru-hara politik di Republik ini. Mulai dari MK yang tiba-tiba memutuskan menerima permohonan Partai Gelora tentang penghapusan batas 20% dan drama RUU Pilgada yang dilakukan DPR juga telah menyebabkan aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa di seluruh penjuru Republik ini. Serta terakhir ekspektasi besar pendukung Anies dan masyarakat atas PDP yang digadang-gadang pada saat itu akan mengusung Anies Baswedan hingga muncul spekulasi PDP akan menjadi Partai Perjuangan Perubahan melawan rezim saat ini. Tetapi ya begitulah politik, semua bisa sangat mungkin terjadi. Dan ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat kita ke depan atas fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Sekarang yang menjadi penting untuk dibahas adalah bagaimana Anies Baswedan pasca dia tidak bisa memajukan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang akan dia lakukan dan peluang dan arah apa ke depan untuk tetap memperjuangkan jargon perubahan di wilayah politik. Simak terus videonya. Kalau mau dilanjutkan, saya tahu betul kononologinya dari jam ke jam. Itu PDI itu harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar seprindik. Si Mulyono lagi. Senang banget sama Mulyono. Ya Mulyono lagi, seprindik keluar. Seprindik keluar kalau lanjut sama Anies, maka kasus naikin lagi kan capek. Yang namanya politik realitasnya begitu ya kan kuat-kuatan. Sekarang Anies Baswedan akan kemana? Partai politik itu kapan? Bagaimana relawan atau teman-teman pendukung ini? Ya kita siap. Karena memang begini. Saya membawahi relawan itu 2015. Jadi kita punya kekuatan relawan itu jutaan. PDIP itu anggotanya itu KTA nya itu 12 juta. Jadi kita sangat optimis dengan dukungan yang kira-kira 40 juta seluruh Indonesia. Memang anda yakin akan didukung oleh simpatisan PDIP? Kita mau buat partai mas. Jadi yang PDIP itu anak buahnya Kang Ono juga kira-kira akan pindah ke partai baru begitu? Ya kita lihat nanti lah. Anda ngajak berantem ini. Ini namanya ngajak berantem Kang Ono ini. Ya karena kita juga sudah capek Om Don. Kenapa capek Om? Ya capek begini. Kalau kita, kalau tweetnya Tom Lembong ya? Ya Tomas Lembong. Ya jadi kita kalau mau ikut kapal orang gitu ya. Pertama 3 kapal. Ya enggak? Kemudian dihenggalin kita. Kemudian begitu menekapal lagi. DPHPin? Bukan di PHP, Ono tahu. Langsung sepindik keluar. Ya. Gitu. Kalau mau dilanjutkan. Ya Kak saya tahu betul kononologinya dari jam ke jam. Itu PDI itu. Harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar sepindik. Si Mulyono lagi. Senang banget sama Mulyono. Ya Mulyono lagi. Sepindik keluar. Ya iya. Sepindik keluar kalau lanjut sama Anies. Maka kasus naikin lagi kan. Ya. Sape. Ya kalau selalu eh. Begitu. Terlalu. Tapi faktanya di lapangan politik memang begitu. Tadi kan Bang Iwan nyebut-nyebut Mulyono-Mulyono. Hmm. Saya tidak punya. Kita tahu paska Anies tidak diusung oleh PDIP. Segala spekulasi bermunculan. Salah satu yang menjadi spekulasi besar adalah adanya cawi-cawi Jokowi dalam proses menjegal ikhtiar Anies untuk maju lewat PDIP. Tepat pada proses sitiar itu suaminya Puan diperiksa KPK atas dugaan korupsi BTS. Sandaran kasus ini yang akhirnya dianggap oleh publik sebagai upaya Jokowi untuk menjegal nama Anies Baswedan agar tidak diusung oleh PDIP. Lantas setelah itu kita bisa melihat statement Anies Baswedan yang mengatakan bahwa saat ini kalau masuk Martai partai mana yang tidak tersandra. Sontak itu mempertegas bahwa memang kenyataan partai politik tersandra oleh kekuasaan. Kita kan bisa persepsikan ini sebagai kebenar karena Anies Baswedan mengikuti prosesnya dan berkomunikasi dengan internal partai politik. Sekarang kan yang menjadi penting adalah apa langkah Anies Baswedan. Kita sudah melihat bahwa Anies sendiri mengatakan jika untuk tetap menghidupkan semangat perubahan ini harus mendirikan partai politik maka upaya itu akan dia tempuh. Lantas bagaimana kita bisa membaca peluang ini? Menurut kami, peluang itu besar untuk dilakukan Anies mendirikan partai perubahan. Kita bisa berspekulasi bahwa pemilih-pemilih Anies Baswedan adalah pemilih yang organik. Yaitu pemilih yang memiliki cukup kesadaran untuk berjuang dan terlibat dalam politik. Itu bisa kita katakan karena sosok Anies Baswedannya. Kenapa? Karena tipe pemilih itu tergantung sosok pemimpinnya. Sosok seperti Anies yang menjelaskan banyak hal dengan menggunakan abstraksi, Tentu dengan sendirinya yang menjadi penyuka dia dan lolos dia adalah masyarakat yang mengerti dengan apa yang dia maksud dan katakan. Artinya tipe pemilih ini adalah pemilih yang secara standar di atas rata-rata. Dari sini kita bisa teruskan bahwa mendirikan partai politik perubahan sangat mungkin bagi Anies untuk berhasil. Hal lain bisa kita lihat, 26 persen prolehan suara Anies Baswedan atau setara dengan 40-an juta penduduk Indonesia adalah modal kuat Anies untuk membentuk struktur kepartaian hingga tingkatan daerah yang merata di Indonesia. Ini tentu peluang besar bagi dia untuk mempercepat proses pendaftaran partai politik perubahan. Tentu langkah mendirikan partai ini juga dalam rangka bagian dari ikhtiar kita untuk memperbaiki sistem demokrasi yang dirusak oleh rezim Mulyono. Maka dari itu, 40 juta pemilih Anies Baswedan kemarin adalah modal yang kuat agar kita semua tetap menjaga kalah sehat di republik ini. Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya Partai Perubahan Indonesia yang kita tahu semua bahwa Anies Baswedan adalah ikon utama antitesa dari rezim Mulyono. Dengan demikian, Partai Perubahan Indonesia akan tumbuh dengan nilai kesadaran dan kesepahaman bersama dan Partai Perubahan Indonesia bisa bersikap sebagai partai oposisi di rezim sekarang atau selanjutnya. Mengingat oposisi sangat penting keberadaannya agar tetap menjaga apa yang kita sebut mandat dari rakyat atau demokrasi. Ketiga atau terakhir, dengan menempatkan Anies Baswedan sebagai ketua umum Partai Perubahan Indonesia, Nama Anies Baswedan dan 40-an juta pemilihnya yang sepemahaman tetap menjadikan Anies Baswedan masuk dalam rule perjuangan menegakkan keadilan walaupun berjuang di luar pembuat kebijakan. Ini adalah momentum yang sangat pas. Kita harus sadar bahwa Republik akan baik ketika diasuh oleh pikiran, bukan kezoliman. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa mendirikan Partai tidak semudah membalikan telapak tangan. Kedepan dalam proses mendirikan Partai Perubahan akan banyak tantangan dan hambatan yang akan dilalui. Misalnya, dibutuhkan modal yang besar untuk membuat struktur kepartaian sampai tingkatan kabupaten atau kota di seluruh penjuru tanah air. Kita tidak ingin modal ini didapat dari oligarki yang memanfaatkan momentum tersebut. Kita tuntut Anies dan pemilihnya harus membangun secara gotong royong untuk mengumpulkan modal pendirian Partai. Tidak berhenti di situ, banyak cara yang akan dilakukan oleh rezim demi benar-benar membinasakan kepopuleran Anies Baswedan ke depan. Tak lain adalah memainkan SK Partai, yang artinya ketika semua susunan struktural Partai terbentuk di negara Indonesia, dia harus mendapatkan legalitas yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan dalam tantangan ini, Anies Baswedan akan dihadapkan dengan Menteri Kemenkum HAM yang tidak lain adalah orangnya Mulyono. Maka perlu bahu-membahu semua elemen baik dari masyarakat biasa, akademisi, praktisi, pakar hukum, dan lain-lain untuk bergerak bersama agar jargon perubahan bisa menciptakan sebenar-benarnya perubahan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!